Bang Arya, pendapat Anda berkaitan dengan apa yang dikatakan Gerindra melalui Bang Andre? Pede ini tampaknya Gerindra, menurut Anda? Ya, kalau pede ya Alhamdulillah ya. Tapi menurut saya ini juga soal momentum ya. Momentum Pak Prabowo itu di 2024 itu, saya melihat sudah menipis gitu. Jadi momentumnya ada, tapi menipis. Kenapa menipis? Karena faktor-faktor tadi, ada pemilih yang berubah, kemudian ada muncul rival politik yang juga punya potensi yang besar. Bunda Bang Andre menyampaikan, oh ini Gerindra punya tiket dan segala macam, dan kepala daerah itu tidak punya kesempatan atau tidak punya panggung politik. Dan saya melihat panggung itu sebenarnya bisa diciptakan. Kita ingat misalnya dulu, jika Pak SBI mundur jadi Menteri Mengkopul Hukam, itu satu tahun sebelum, satu tahun kurang atau lebih, sebelum pelaksanaan Bill Press 2004. Dan Pak SBI berhasil membangun momentum itu, menciptakan momentum itu, kemudian mengkapitalisasinya. Nah, kepala daerah ini, saya kira, kalaupun mereka berakhir di 2022, untuk Jakarta, Pak Anies itu bisa maju lagi di TKI Jakarta. Kepala daerah yang berakhir di 2023, mereka punya waktu relatif setahun untuk berdatang ke masyarakat, berkempanye secara daerah, membangun iklan. Jadi soal momentum ini adalah soal kreativitas. Bagaimana dengan tiket atau kendaraan partai politiknya, Bang Arya? Kan banyak yang tidak memiliki kendaraan, kendaraan politik atau tiket. Partai ini kan akan oportunis gitu, akan pragmatis ya. Partai akan berpikir strategis gitu ya. Kalau partai saya kira adalah kelompok yang paling rasional gitu ya. Artinya ketika dia melihat di internal tidak tersedia tokoh yang banyak dengan tingkat popularitas yang tinggi untuk dicalonkan, saya kira partai akan mudah sekali switch dengan mencalonkan calon lain yang mungkin punya potensi menang. Nah kita ingat misalnya bagaimana ketika itu tarik-menarik di internal pegi perjuangan, apakah akan memajukan Bumega, atau Pak Puan, atau Pak Jokowi? Baik di 2014 maupun 2019. BDP berpikir juga nggak mungkin majuin Bumega gitu ya, karena secara keterisian rendah gitu ya. Akhirnya switch, dukung Pak Jokowi. Nah di 2021-2014, memang tetap aktual daerah sekarang, walaupun sekarang dua partai yang besar, Gerindra mungkin calonnya sudah Pak Prabowo, kira-kira begitu. Atau Pak Prabowo nanti akan memberikannya kepada siapa. PDI Perjuangan juga demikian. Dan ada kemungkinan dua partai ini akan bersatu. Betul nggak saya melihat seperti itu? Mesranya sejak Pilpres kemarin sudah langsung ditanamkan sejak sekarang. Pak Prabowo jadi Menteri dan lain-lain. Ini tampaknya akan berlanjut hingga 2024? Ya, koalisi itu kan dipengaruhi banyak faktor juga, Menteri Bayu. Dan menurut saya... Masih banyak mungkin kejadian apa-apa begitu ya? Masih banyak kemungkinan potensi yang terjadi ke depan gitu ya. Dan dulu dua partai ini sangat erat, sangat erat koalisinya ya di sebelumnya. Tapi mereka juga akhirnya berpisah juga di siap 2014. Jadi tidak apa, ke depan ini masih panjang gitu ya. Dan tidak semudah itu juga PDIP dan Kirindra akan berkoalisi. Banyak faktor yang menentukan gitu. Dan saya kira yang melihatnya adalah bahwa bagi Pak Prabowo sendiri ini tantangan yang serius. Tantangan di mana ternyata mengalami penurunan terus gitu ya. Sementara tugas-tugas politik sebagai Menteri Pertahanan, itu tidak banyak juga memberikan efek kalau kita lihat dalam satu tahun terakhir, kalau kita lihat dalam riset-riset yang dilakukan gitu ya. Nah jadi tantangan ke depan menurut saya bagaimana kita akan momentum ini, momentum baru ini. Di tangan, misalnya, orang sudah tahu bahwa sejak 2004 Pak Prabowo mencoba peruntungan untuk maju di Pilpres gitu. Ya, oke. Saya ke Bu Leli. Tengah-tengah terus gitu ya. Ya, sebagai sebuah catatan begitu. Bu Leli, sudah mendengar suara kami dengan baik. Suara saya? Ya. Catatan dari Bu Leli berkaitan dengan diusungnya Pak Prabowo lagi untuk menjadi ketua umum menuju ke 2024 di Pilpres. Mas Bayu, pada sesi pertama tadi kayaknya Mas Bayu salah mempersepsi analisa saya. Ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di dua Pilpres sebelumnya itu bahwa orang itu sebenarnya memilih Pak Prabowo. Oke. Bukan memilih pasangannya. Artinya, Pak Prabowo itu masih cukup signifikan untuk maju di 2024. Apalagi akar rumput memang menyiapkan ruang untuk itu. Ya. Itu satu. Yang kedua, tentang kolaborasi dengan PDP, itu sangat memungkinkan Pasca Pilpres 2019, kita semua sebenarnya sudah bisa membaca dengan kemesraan antara Bu Mega sama Pak Prabowo. Lalu kemudian bergabungnya Pak Prabowo ke kualisinya Jokowi sekarang ini, itu juga dimungkinkan sekali oleh adanya peran serta PDP. Jangan lupa, Gerindra, Golkar, dan PDP itu adalah tiga partai besar di Pilpres, di Pilek 2019. Dan jangan lupa lagi juga Mas Bayu, Bahwa sebenarnya Gerindra itu kan mampu memperkenalkan Halo Ibu Lely, ada sedikit gangguan lagi tampaknya. Oke. Tampaknya terputus lagi hubungan kita dengan Ibu Lely melalui sambungan telepon dan daring ini. Saya sedikit saja kalau begitu. Tetapi poin-poinnya saya mendapatkan bahwa bukan tidak mungkin semua ini kemudian kalau dari Ibu Lely bisa berhasil. Bang Arya tentu tadi sudah menyampaikan ada hal-hal yang berkaitan yang harus diperhatikan Gerindra ke depan. Bang Andri, sebagai penutuplah dari Anda, bagaimana Gerindra melihat ini semua sebagai sebuah masukan menuju 2024? Atau ini pula yang membuat Pak Prabowo santai saja. Satu setengah sampai satu tahun menjelang 2024, dia baru akan mengambil keputusan. Ini jaga-jaga juga mungkin tampaknya begitu. Tidak sepede dua kali pilpres begitu, Bang Andri? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa Pak Prabowo melihat sekarang saatnya kita bekerja. Masyarakat membutuhkan aksi nyata, kinerja nyata, para pemimpin dan politisi. Itu yang dibutuhkan masyarakat. Bukan pilpres. Karena Belanda masih jauh. Jadi beliau akan fokus bekerja. Memenuhi amanah yang diberikan Presiden Jokowi mengenai Menteri Pertahanan, maupun food estate atau badan cadangan logistik strategis. Beliau akan bekerja keras, memastikan itu berhasil. Itu pertama. Yang kedua, kalah dalam pemilu berkali-kali. Itu biasa saja. Abraham Lincoln kalah berulang kali menjadi Presiden Amerika. Akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika. Punya legasi terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Itu yang akan Pablo lakukan nanti untuk Indonesia. Yang ketiga, kita tentu belajar betul dari kekalahan di 2014 dan 2019. Harapan kami tentu, kader Partai Inggras, akan bekerja keras sekarang ini, menunjukkan kepada masyarakat, baik kami yang ada di DPRD Kota Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, Wali Kota, Bupati, Gubernur, termasuk Menteri Pertahanan Pak Prabowo, dan Menteri KKP Bank Edi Prabowo. Nah, wabil khusus untuk Pak Prabowo, kami punya keyakinan, apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo selama kampanye 2019, soal ketahanan pangan, dan juga, membangun kekuatan pertahanan nasional, beliau akan wujudkan. Karena Presiden memberikan kepercayaan dan dukungan kepada beliau, dan harapan kami tentu, Pak Prabowo akan bisa merealisasikan, dan mewujudkan harapan rakyat itu. Seperti itu, Mas. Jadi, kita akan prepare, dan belajar betul dari, kekalahan-kekalahan 2019-2014. Baik, itu kemungkinan-kemungkinan Pak Prabowo untuk maju di Pilpers 2024 sudah diketahui. Ya, Fernandes tadi tentu menjadi bahan introspeksi, kritik membangun, dan kita akan persiapkan betul. Tapi kembali lagi, Pak Prabowo, apakah beliau ingin maju atau tidak, ya kami masih menunggu keputusan Pak Prabowo. Karena yang menginginkan Pak Prabowo maju ini adalah akar rumput Partai Gerindra. Ya, baik. Beliau sendiri belum menjawab. Ya, berarti kita tunggu lagi itu. Bang Andri Rosyada, terima kasih untuk di belakang layar yang berkaitan dengan Kongres kemarin. Bu Leli, mohon maaf kesambungan kita putus nyambung, kita sambung lagi berkaitan dengan hal-hal mengenai politik nasional berapa saat ke depan. Arya Fernandes juga terima kasih banyak. Sudah hadir, sampai setiap pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.